Halo para calon peserta kursus rumah kopi institut, ini adalah video paket free trial di mana video ini akan kami jelaskan alasan para calon peserta ini mau kursus apakah mau buka usaha atau mau skill kerja nah di dalam video ini kami akan jelaskan alur materi paket kursus rumah kopi institut bisa disimak dengan baik ya, sehingga nanti para calon peserta bisa menentukan paket mana yang dia ambil atau mau permateri atau lengkap, karena seperti tadi, kita sudah banyak menjelaskan di video-video sebelumnya kalau di materi kami ini sangat lengkap dan luas, sehingga para calon peserta bisa mengambil paket atau kursus di kami ini mau yang permateri apa lengkap oke, simak terus video saya ini sampai habis ya yang pertama adalah produk itu ada barang dan jasa produk barang dan jasa ini akan kita bisa riset atau melakukan market plan atau perencanaan pemasaran selanjutnya kita akan membuat konsep produk nah di konsep produk ini ada namanya produk bulu dan ada namanya produk gilir dan ini adalah kita berhubungan dengan industri food and beverage minuman dan makanan untuk produk bulu, kita mempunyai pelatihan pada kebun kopi, roasting dan cupping jadi ini adalah pelatihan bulu kebun kopi maksudnya kita akan pelatihan untuk cara menanam kopi, merawat pohon kopi sampai panen pasca panen dan lain-lain lalu untuk roasting itu ilmu atau metode menggoreng kopi dengan baik dan benar secara profesional silangan kaping itu ilmu atau metode pelatihan untuk mencicipi kopi atau mentester kopi jadi kopi sebelum di barista itu harus kita test dan nanti hasilnya atau feedbacknya kebun kopi kita akan bisa menjual produk-produk kopi atau membuat toko kopi lalu kita juga bisa export meskipun itu roasting atau kaping kita juga bisa export kopi kita ke berbagai negara lalu ambasador kita juga bisa melamar kerja di perusahaan-perusahaan kopi baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menjadi brand ambasador maupun menjadi kaper atau orang yang ahli dalam mencicipi kopi baik dari segi perusahaan kecil maupun perusahaan besar sekala pabrik lalu untuk produk minuman hilir yaitu biasanya produk ini adalah produk ke industri ada kopi nah disini kita akan melakukan pelatihan barista modern brew manual brew sama latar jadi kalau modern brew itu pelatihan membuat kopi dengan mesin kopi nanti ada dibagi dua yaitu semi pro dan pro jadi mesin kecil apa mesin besar sedangkan manual brew ini membuat kopi atau metode pembuatan kopi dengan cara manual memakai V60, 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 V30, Propresso, Aeropress, Turgis, Friendpress, Tower Drip dan lain-lain sedangkan untuk Latteat ini metode teknik untuk menggambar kopi atau menggambar minuman baik itu kopi, coklat, susu dan masih banyak lagi termasuk rainbow Latteat dan lain-lain dan ini memang untuk pelatihan dalam jenis kopi lalu non coffee nah non coffee disini kita bagi menjadi dua yaitu non coffee sendiri sama mocktail non coffee ada coklat, milk, teh, mocktail, oh sorry coklat, milk dan teh sedangkan mocktail ini ada rainbow, sparkling, squash, juice dan lain-lain sedangkan untuk alkohol ini barista atau bartender cocktail yang saya kasih tulisan merah ini adalah jenis pelatihan yang ada di kami per menu ya atau per materi dan ini biasanya dia akan ke luar negeri kalau untuk alkohol ataupun kita kerja di klub malam atau kerja di tempat-tempat wisata atau pariwisata seperti di Bali, di Batang yang mungkin izin alkoholnya ada ataupun kita ke luar negeri karena di luar negeri sendiri minuman itu 50% alkohol, 50% non alkohol jadi tidak hanya non alkohol saja banyak alkohol di luar negeri sana nah untuk barisan sendiri kita bagi nantinya akan menjadi menu menu modern coffee atau menu klasik coffee jadi menu modern coffee ini menu yang minuman kekinian yang zaman sekarang sedangkan klasik coffee ini minuman yang klasik jaman dulu seperti cappuccino, latte, macchiato, avogato, dan lain-lain sedangkan untuk bartender nanti ada coklat, milk tea, mocktail, signature, speciality, sampai mixology nah ini tergabung di dalam paket lengkap kalau kita mau ambil semua itu tergabung dalam paket lengkap paket kedai kopi atau paket kursus kedai kopi ini meliputi barista, roasting, dan manajemen sedangkan untuk paket cafe barista, bartender, dan manajemen sedangkan coffee shop ini semua ya barista, bartender, roastery, dan manajemen nah sedangkan barista, bartender ini untuk kerja di luar negeri sedangkan makanan makanan itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis oriental, continental, dan fusion dan menu yang dihasilkan itu ada appetizer soup, main course, dan dessert jadi ini adalah kursus jikami appetizer, soup, main course, dan dessert biasanya bisa tergabung dalam paket lengkap lalu untuk paket kedai, coffee shop, cafe ini sebenarnya hasilnya adalah kita akan menjadi sumber daya manusia SDM operasional yang bermutu dan berkualitas jadi kita bisa menjadi profesi kalau kita nanti mau kursus itu alasannya untuk cari kerja atau skill kerja ataupun kiriman perusahaan kita akan menjadi barista profesional bartender profesional kasir, waiter, kitchen, cleaning, dan lain-lain lalu setelah kita membuat konsep produk kita pastinya akan membuat sebuah konsep sistem sistem manajemen meliputi analisa modal analisa keuangan operasional dan pengawasan atau monitoring nah nantinya di kursus paket lengkap kedai, coffee, coffee shop, cafe itu kita akan mendapatkan materi bonus manajemen awal nah analisa modal ini meliputi kita akan membuat analisa RAB rencana anggaran belanja atau sebelum kita buka HPP harga pokok produksi menentukan harga jual harga dasar dan lain-lain meraca break even point balik modal sampai profit lalu untuk keuangan kita akan menghitung arus kas kasir laporan pembukuan gaji dan lain-lain lalu operasional kita akan membuat jadwal surat-surat program kerja dan lain-lain dan pengawasan kita membuat checklist dan software nah ini tergabung dalam kursus manajemen kursus pemasaran meliputi pemasaran offline online hardware software dan website nah untuk offline sendiri kita akan membuat sebuah produk kita desain advertising membuat member sampai buat promo dan diskon dan lain-lain lalu untuk online kita akan membuat aplikasi delivery online marketplace social media dan lain-lain lalu hardware dan software ini adalah pemakaian dan perawatan komputer maupun handphone lalu website kursus website akan membuat landing page e-commerce search engineering officer atau seo seo dan iklan dan lain-lain nah disini biasanya yang kursus manajemen ini untuk para petinggi seperti owner manager leadership dan lain-lain dan memang feedbacknya ini adalah ke pelanggan atau ke customer kita supaya lebih banyak lalu untuk profit target balik modal atau BEP regenerasi monopoli franchise sampai eksporter jadi ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya tujuannya kita itu selain menjadikan kita menjadi SDM yang bermutu dan berkualitas serta feedback ke usaha kita itu menarik banyak pelanggan dan kita juga akan mencapai profit karena ada usaha yang memang sepi ya itu karena kurang ilmu akhirnya tutup jadi kalau bisa kalau kita mau buka usaha ilmunya itu harus banyak dan bisa didapat melalui kursus singkat di rumah kopi institut karena di rumah kopi institut ini mulai dari produk manajemen sampai pemasaran ada semua silahkan bisa di cek di website kami selanjutnya setelah kita membuat produk konsep produknya konsep sistemnya kita akan membuat konsep bangunannya lokasi bangunan setup sampai legalitas nah untuk lokasi mulai dari marketnya pasarnya sudah ada apa belum trafficnya demografi infrastruktur dan lain-lain lalu untuk bangunan konsep desain layout renovasi instalasi interior eksterior dekorasi dan lain-lain setup mulai bar counter alat bahan mesin sampai simulasi legalitas mulai dari legalitas tempat pajak badan usaha perorangan dan lain-lain nah ini adalah konsep SDM jadi kalau kita mau buka usaha paling tidak kita sudah mempunyai ilmu produk ilmu pemasaran dan ilmu manajemen barulah kita akan menjaga usaha tersebut sampai mungkin sampai 3 bulan 6 bulan bahkan sampai 1 tahun kalau kita sudah siap untuk kita serahkan ke pegawai kita atau orang lain maka kita harus mempunyai konsep SDM mulai dari seleksi karyawan lalu customer service handling complaint sampai leadership nah di seleksi karyawan ini lebih ke HRD Human Rights Resource Department jadi mulai dari kita interview buat lawangan kerja interview kontra kerja tes dan lain-lain lalu untuk customer kita harus mempunyai manajemen psikolog untuk service kita juga mempunyai manajemen service atau manajemen pelayanan handling complaint handling complaint itu untuk manajemen public relation bagaimana kita harus bisa ber attitude yang baik menerima komplain memberikan saran dan lain-lain lalu leadership manajemen leadership adalah manajemen kepemimpinan bagaimana kita bisa memimpin sebuah perusahaan sebuah outlet itu dengan baik dengan benar bijaksana dihargai dan masih banyak lain masih banyak lainnya ini memang kalau kita sudah siap untuk menjalankan usaha itu selamanya karena memang buka usaha itu selamanya tidak untuk coba-coba karena di dalam membukaan kita buka usaha itu ilmu yang kita dapat itu banyak sekali banyak dramanya sehingga kita bisa mencapai keinginan kita tujuan kita untuk membuka usaha itu apakah kita ingin meningkatkan ekonomi kita profit atau ingin memperluas pasar dan lain-lain nah dari segi konsep sistem sampai konsep bangunan dan konsep SDM ini memang kita masuk ke dalam paket konsultan jadi tidak paket kursus lagi tapi paket konsultan karena nantinya sistemnya autopilot jadi untuk tahapan SDM mungkin bagi baru yang baru lulus atau fresh graduate itu memang kita pertama itu kerja dulu atau ikut orang dulu supaya kita mendapatkan pengalaman maupun mendapatkan ilmu dan skill tetapi juga kita juga sekarang zaman sekarang kalau kerja kalau kita tidak ada basic-basic pernah pelatihan atau punya sertifikat barista mungkin kita akan susah ya karena perusahaan zaman sekarang jarang ada yang memakai sistem autodidak jadi mereka rata-rata memakai karyawan yang sudah punya pengalaman ataupun minimal udah punya basic dasar jadi kalau kita mau melamar kerja jadi barista dan kita harus punya ilmu barista dulu ya seperti itu nah itu didapat dengan cara kursus lalu setelah kita udah kerja kita akan buka usaha nah memang buka usaha ini gak gampang ya ini butuh keberanian butuh modal butuh pengorbanan loyalitas dan lain-lain beda zaman kita masih kerja ya kalau mungkin masih kerja kita mungkin owner kita yang lebih banyak tanggung jawab tapi kalau kita udah buka usaha kita sendiri yang harus bertanggung jawab ya mandiri dan lain-lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi dan akhirnya sukses itu kita dapat atau kita raih oke demikian alur materi yang sudah saya jelaskan di dalam paket free trial kursus ini semoga para calon peserta tidak bingung lagi ya untuk menentukan paket-paket mana yang mau dipilih sehingga nanti para calon peserta ini itu akan mendapatkan ilmu dan wawasan yang sangat berguna dan bermanfaat untuk di era yang mendatang semoga bermanfaat dalam video saya ini terima kasih terima kasih terima kasih